selamat menikmati nah ini dia aku udah mulai unboxing ya harta karunia anak aku eh enggak deng ini tuh bukan cuma anak aku aja ini tuh mami dan papinya juga makan sih ya ini cemilan untuk bareng-bareng ini tuh apa sih isinya kayak ciki-cikian terus apa wah ada wafer ada permen gitu-gitu sih jadi kalau pengen ngemil gitu gak usah pergi ke warung karena disini warungnya lumayan jauh gitu jadi harus gak jauh sih maksudnya kayak beda blok gitu jadi harus males gitu kan harus jalan kaki apalagi kalau misalnya anak aku minta jajannya siang-siang itu kan gak ada motor ya motornya dipakai sama papinya kerja jadi kayak panas gitu kan ya males ya jadi yaudahlah aku stok aja nih makanan-makanan kayak gini supaya gak perlu ribet keluar rumah gitu loh nah itu ada salah satu cemilan favoritnya anak aku mami kermes ini tuh harganya murah ya temen-temen cuma 10.500 aja tapi isinya tuh banyak banget kalau gak salah sih 25 piece ya nah terus aku juga beli wafer coklatos terus beli gary salut terus masih gary salut juga itu gary salutnya aku beli satu gantung gitu ya nah terus si cemilan ini tuh aku masukin ke dalam kardus semua tapi sama anak aku dibongkar lah kesini semua tuh hampir aja kena sambal aku itu aku bikin sambal pake petai ini tuh kita lagi makan siang tapi si mang paketnya tuh dateng jadi nih anak aku tuh gak sabar buat unboxing si paketnya nih tuh dia senyum-senyum gitu kan nah gara-gara kita udah unboxing nih makanannya anak aku tuh jadi gak mau makan lagi dia gak mau ngelanjutin makannya tetep dia pengen buka mie-nya yaudah akhirnya aku bukain tapi dia tetep harus makan nasi nah ini tuh tempat makanannya tuh disini ya nah tapi kayaknya sih gak akan muat jadi aku mau ambil setengah-setengah gitu loh dipindahin kesini setengah disimpen dulu setengah gitu ini dia ini ada rinby ada chiki twist, french fries, dan chiki balls itu tuh harganya seribu rupiah ya semuanya nah terus ada pillows pillowsnya itu harganya 4.900 terus ada sagu keju itu harganya 9.000 ada sip, kalau sip itu harganya 8.500 terus ada trix, dan si trix itu harganya 8.500 terus superstar itu 11.000 itu poki 2.100 ya nah bati itu harganya 1.800 terus gary salut itu 9.000 itu gak semua aku sebutin ya harganya karena videonya kecepatan nah kalau ini ini stok makanan yang aku beli waktu belanja bulanan ya ini aku mau rapihin dimasukin kesini nah ini dia cemilannya semua udah aku bagi 2 ya gak aku masukin semua disini karena emang gak muat ini tuh cemilannya biasanya sih suka abis dalam waktu 2 minggu ya karena emang banyak juga dan lama sih lumayan lama jadi aku beli kayak tadi sebanyak itu tuh itu stok untuk 1 bulan sih bahkan lebih ya itu tuh nah itu liat ada anak aku juga dia suka ikut riuh gitu loh pengen ikut ngeberesin pengen ngebantuin mami katanya bilangnya gitu kalau anak-anak kalian kayak gitu juga gak sih mam ini anak aku umurnya 2,5 tahun ya nah sudah beres terus ini ada sisa yang tadi sisa cemilannya aku taruh disini aja sih dikeresekin terus dirapihin aja gitu jadi nanti kalau misalnya udah habis yang dikotak tadi aku tinggal refill aja nih ngambil dari sini aduh maaf ya mam itu ada jempol kaki aku ya ampun aku tuh gak bisa ya bikin video estetik gitu karena paciwa gitu loh paciwa paciwa itu apa ya kalau misalnya di isinya riuh eh riuh cuma bahasa Sunda ya jadi kayak apa sih direcokin terus gitu loh sama anak aku jadi yaudah bikin videonya tuh buru-buru ini dia anak aku yang suka ngerecokin nah itu dia kelakuan anak aku ya ini aku lanjut unboxing ini tuh skincare-nya anak aku aku kemarin gak sempet beli pas belanja bulanan jadi aku beli di Shopee aja deh nah ini barang yang pertama ini tuh nipel untuk dotnya anak aku karena udah rusak jadi kalau dia pake itu si susunya itu keluar-keluar ini juga masih eh masih itu juga tutup botolnya juga sama ada yang udah retak jadi aku beli satu karena yang retaknya cuma satu ini aku lagi mencoba nih mam buat anakku minum susu pake gelas waktu itu sempet berhasil tapi kemarin dia sempet sakit jadi aku gak tega yaudah deh aku kasih lagi dotnya terus itu aku beli odol ya pasta gigi merk pigeon sama hair lotion anak aku tuh liat ya kan anak aku tuh segini nih selalu nimbrung selalu pengen tau selalu pengen ikutan gitu kalau maminya lagi ngapain gitu terus tadi aku juga beli ini ya bedak merk pigeon buat anak aku terus ada sikat gigi juga tuh sikat giginya pake oral beard terus ada baby cream sweet sal ini aku baru pertama kali pake sweet sal baby creamnya karena biasanya pake cassons tapi ternyata anak aku tuh gak cocok nih pake si sweet sal ini oh iya mam balik lagi nih ke apa tadi yang minum susu pake gelas ya siapa tau ada yang udah berhasil nih boleh sharing-sharing ya di komen aku kalau ini ini skincare-nya aku aku pake skincare white lab ya nah kebetulan serumnya udah habis jadi aku beli serumnya aja nih satu kebetulan waktu weekend kemarin tuh ada orang tua aku tuh dateng dan taram ini ibu aku sama ayah aku ini bawa oleh-oleh banyak banget ya ada kulit ayam ada sarundeng terus ada bolut nah terus ini dibikinin ini juga nih sambal goreng kentang terus dibikinin juga ayam ungkep coba tuh kan ada ayam itu ayam sambal ijo seneng banget kalau ada orang tua main ke rumah tuh soalnya suka dibekelin apa aja gitu gak cuma kalau orang tua lagi ke rumah aku aku kalau ke rumahnya juga suka kalau pulang tuh dibekelin apa aja gitu temen-temen semua juga pasti sama gitu kan ya semua orang tua pasti kayak gitu nah itu aku juga bikin bikin kacang ijo tadi ya mumpung ada orang tua aku jadi biar langsung habis gitu karena kalau misalnya aku aku suami sama anak yang makan doang itu tuh bisa sampai tiga hari tuh si kacang ijo diangetin aja terus terus ini tuh kebetulan kan lagi ada ibu aku jadi aku minta tolong aja sekalian tolong dibikinin tempek kering tau kan ya tempek kering yang pake kacang gitu loh itu tadi ada kan bahan-bahannya ada tempek kacang ini tuh aku minta tolong dulu ibu aku buat bikin jadi nanti aku bisa bikin sendiri gitu loh ini untuk bahan-bahannya itu ada bawang putih ya bawang putih cabai keriting itu tuh di blender dihalusin gitu terus ditambahin gula merah gula putih terus ditambahin asam juga terus tinggal ditambahin ini aja deh kaldu jamur garam terus kecap ya gitulah ya nah pas bumbunya udah mateng terus itu si tempenya itu dimasukin aja sedikit-sedikit sama si kacangnya terus diaduk sampai merata gitu ya oh iya untuk tempe dan kacangnya itu digoreng dulu ya pertama jadi udah mateng gitu kan baru disatuin deh sama si bumbunya yang tadi gitu ini dia tempe keringnya udah jadi ini tinggal dicobain aja ya temen-temen kalau misalnya kurang apa-apa ya tinggal ditambahin aja oke deh sekian dulu ya video dari aku mudah-mudahan videonya menghibur kalian semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah jangan lupa subscribe channel mami aku mami aku maminya namanya siapa kalau ini namanya siapa ayo dadah dadah dadah